The Good Bad Mother Aktor dan aktrisnya pun berkualitas Simak beberapa fakta unik tentang drakor satu ini Ramiran dan Choi Mo Sung bertemu lagi Jika reply 1988 ialah salah satu drama Korea favoritmu Kamu harus nonton The Good Bad Mother Karena ada dua bintangnya yang berjumpa lagi Pada reply 1988 Ramiran menjadi ibu dari Jung Hwan dan Choi Mo Sung Ialah tetangganya yang baik Sekaligus ayah dari Choi Taek Di drama The Good Bad Mother ini Mereka malah bermusuhan Ramiran jadi tokoh utama yang sejak awal episode Terjerat konfig dengan Choi Mo Sung Yang berperan menjadi CEO dari Wopyeok Group Biarpun peran mereka sangat berbeda Dengan di reply 1988 Tapi akting keduanya tidak perlu diragukan lagi Lee Do Hyun kembali ke masa lalu Sebelumnya, di drama Youth of May Lee Do Hyun berekting menjadi dokter di tahun 80-an Sementara, pada drama 18 Again Dia jadi seorang ayah yang tiba-tiba berubah muda dan kembali ke usia 18 tahun Untuk drama The Good Bad Mother ini Lee Do Hyun berperan menjadi Choi Kang Ho Yang secara mental harus kembali ke usia 7 tahun Akibat sebuah kecelakaan yang dialaminya Tampaknya Do Hyun ialah spesialis peran-peran unik yang kembali ke masa lalu ya Kamu akan terpukau dengan akting Lee Do Hyun yang berubah dari Choi Kang Ho remaja, dewasa Lalu balik lagi ke masa kanak-kanak Lee Do Hyun reuni dengan bintang Youth of May Tidak cuma Ramiran yang reuni dengan Choi Mo Sung Akan tetapi Lee Do Hyun juga ketemu lagi dengan Kim Won Hae Sebelumnya, mereka juga terlibat di drama yang sama, Youth of May Pada The Good Bad Mother, Kim Won Hae ialah kepala desa juri Tempat Choi Kang Ho, Lee Do Hyun tinggal dengan ibunya Sementara di Youth of May, Kim Won Hae ialah ayah dari Kim Myung Hee Go Min Si Yang menjadi kekasih Wang Hitai, Lee Do Hyun Serukan, bisa main bareng lagi Lee Do Hyun sempat nangis dan curhat Tidak hanya pada drama, hubungan Lee Do Hyun dan Ramiran pada dunia nyata Sudah seperti anak dan ibu sesungguhnya Yang suka curhat dan memberi nasihat Saat wawancaranya bersama Esquire Lee Do Hyun sempat ditanya apakah ada sesuatu yang sangat ingin dia lakukan dengan baik Tetapi belum bisa tercapai Bintang berusia 28 tahun ini mengatakan dengan jujur Ada waktunya saya menangis karena gak bisa melakukan scene saya dengan baik saat syuting Bahkan ketika sebelumnya saya telah berlatih sampai pukul 5 pagi Saya kemudian menceritakan hal ini kepada Ramiran Dan dia berkata, pada waktu-waktu seperti itu Kamu hanya butuh beristirahat dan tidak berpikir tentang apapun Saat itulah saya merasa bahwa terlalu menggenggam emosi saya erat-erat sehingga akan membuatnya meledak Setelah mendengarkan perkataan Ramiran Saya belajar bahwa saya akan bisa menangkap emosi saya bila saya sedikit bersantai dan pelan-pelan berusaha memegangnya kembali Karya sutradara ternama Drama dengan gen race list of life dan komedi ini digawangi oleh sutradara ternama Simna Yeon Sebelumnya dia terlibat pada drama Beyond Evil 2021 at 18, 2019 dan School of Hip Hop 2017 Ia seharusnya juga menyutradarai drama terbaru, The Price of Confession Yang pernah menghebohkan dunia maya sebab akan diperankan oleh Song Hye Kyo dan Han So Hee Tetapi, kabar terkini mengungkapkan jika Simna Yeon dan kedua bintang tersebut mundur dari proyek The Price of Confession Sebab ada ketidakcocokan dengan tim produksi Itulah 5 fakta seru drama The Good Bad Mother yang harus